Terima kasih Anda masih menyaksikan kompas yang saudara mantan mentan Syahrul Yassin Limpo hari ini menjalani sidang perdana atas kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan yang dilakukannya di Kementerian Pertanian. Sebelumnya Syahrul telah menjadi tersangka di KPK sejak bulan Oktober lalu. Dalam sidang perdana Syahrul mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa dalam dua kasus yang mencerat dirinya yakni pemerasan dan gratifikasi. Dalam dakwaan Jaksa Syahrul Limpo didakwa menerima gratifikasi bernilai 44,5 miliar rupiah. Sementara untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang masih dalam tahap penyidikan KPK. Sebelum sidang dimulai Syahrul menyebutkan dirinya dalam kondisi sehat dan siap mendengarkan dakwaan yang dibacakan. KPK menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka di kasus dugaan pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi. Syahrul diduga menerima gratifikasi senilai 44,5 miliar rupiah. Tak hanya Syahrul, dua anak buahnya juga menjadi tersangka. Dalam penyidikan KPK juga mencerat Syahrul dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Tidak hanya berkasus di KPK, Yassin Limpo juga diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Baris Krimpori untuk kasus dugaan pemerasan dengan tersangka mantan ketua KPK, Firly Bahuri. Kita pantau jalannya sidang perdana, kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Sudah ada jurnalis kompas TV, Valencia Triksi di pengadilan Tipikor Jakarta. Triksi, hingga saat ini sidang telah selesai dan apa saja poin-poin dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa terhadap terdakwa. Ya, Jurno tadi dalam pembacaan dakwaan yang memang dilangsungkan kepada tiga terdakwa. Bukan hanya kepada Syahrul Yassin Limpo tapi juga kepada dua terdakwa lainnya yakni Muhammad Hatta dan juga kepada Kasdi Subakiono yang kemudian ini dibacakan terkait dengan peran-perannya. Bagaimana kemudian mereka bekerjasama untuk memuluskan jalannya sehingga kemudian KPK ini melihat adanya dugaan, kasus dugaan gratifikasi dan juga pemerasan yang terjadi di Kementerian Pertanian. Tadi dalam pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK menyampaikan apa saja yang kemudian dilakukan oleh ketiganya. Dari Syahrul Yassin Limpo kemudian memanggil Muhammad Hatta dan juga stafsusnya kemudian juga menyampaikan permintaan dari Syahrul Yassin Limpo untuk mengumpulkan uang patungan. Uang patungan ataupun juga uang sharing yang dimintainya kepada jajaran Eselon 1 maupun juga bawahannya. Serta juga yang disampaikan adalah adanya potongan sekitar 20% yakni dari jatah 20% dari masing-masing sekretariat, direktorat dan juga badan yang harus diberikan kepada Syahrul Yassin Limpo. Dalam dakwanya tadi disampaikan keperluan-keperluan tersebut ataupun juga uang-uang yang dikumpulkan tersebut yang diserahkan kepada Syahrul Yassin Limpo ini akan digunakan sebagai keperluan pribadinya yang tadi juga dijambarkan dalam dakwaan. Nah Jurno dan juga saudara kemudian peran dari Muhammad Hatta maupun juga dari Kasdi Subak Yono ini juga memuluskan bagaimana kemudian mereka meminta kepada bawahannya kepada jajaran Eselon 1 kemudian mengumpulkan uang-uang tersebut dan diberikan kepada Syahrul Yassin Limpo. Tadi disampaikan juga ada beberapa hal terkait dengan penggunaan dari dan dana yang memang sudah diterima yang sudah diberikan kepada Syahrul Yassin Limpo dengan total adalah 44,5 miliar rupiah. Dimana tadi ada beberapa hal seperti misalnya dari untuk keperluan keluarga yang mencapai 900 juta rupiah lalu kemudian ada juga golongan untuk hadiah, ada juga untuk partainya yang disampaikan ada 40 juta yang diserahkan kepada partai Nasdem. Lalu kemudian ada acara keagamaan dan juga operasional menteri, ada yang digunakan juga untuk charter pesawat dan juga keperluan luar negeri maupun juga keperluan umroh. Itu hal-hal atau detail-detail yang kemudian dijabarkan dalam dakwaan Juno dan juga saudara ada tiga poin dakwaan yang kemudian tadi menjadi dakwaan alternatif ada tiga yang tadi disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Lalu kemudian juga yang disampaikan kepada Muhammad Hatta maupun juga kepada Kasdi Subakiono ini juga tidak berbeda jauh karena memang bukannya mengingatkan maupun juga menghentikan apa yang menjadi niat dari Syahrul Yassin Limpo tetapi tetap ikut menjalankan. Nah tadi yang juga di point out adalah bagaimana perubahan dari sekretaris jentral yang ada di Kementerian Pertanian. Kalau disampaikan ada perubahan, ada orang-orang yang kepercayaan dari Syahrul Yassin Limpo yang kemudian ditetapkan di sekitarnya atau menduduki jabatan-jabatan yang memang menurut yang penting yang bisa membantu memuluskan niatnya ini seperti misalnya salah satunya adalah sekjen Kementerian Pertanian yakni yang juga menjadi terdakwa adalah Kasdi Subakiono. Bahkan sebelumnya ada satu sekjen yang bukan dari Kasdi Subakiono ini kemudian tidak diikut sertakan karena memang dikatakan tidak mampu memberikan uang patungan ataupun juga membantu memuluskan niatnya ini mendapatkan uang-uang patungan tersebut atau uang sharing yang di terima atau diambil dari jajaran Eselon 1 sehingga kemudian posisinya atau kedudukannya sebagai sekjen digantikan oleh Kasdi Subakiono. Nah itu adalah beberapa hal yang kemudian disampaikan dalam poin dakwaan Juno dan juga Saudara terkait itu juga yang dikatakan oleh prasehat hukum. Nah ini tadi juga prasehat hukum yang kemudian menyampaikan masing-masing setelah mendengarkan dari dakwaan. Memang ketiganya ini menyampaikan eksepsi ataupun juga akan membacakan nota keberatannya terhadap dakwaan yang disampaikan pada hari ini yang juga nanti akan diagenakan pada hari Rabu mendatang persidangan lanjutannya Juno dan juga Saudara dan terkait dengan dakwaan yang tadi disampaikan oleh jaksa penuntut umum dari KPK Syahrul Yassinimu tadi sempat menyampaikan komentarnya terkait dengan dakwaan yang didengarkannya ketika usai dari persidangan. Dia mengatakan bahwa memang dirinya akan mengikuti proses hukum yang berlangsung kalau memang ini masuk ranah hukum kemudian juga dikatakan bahwa dirinya akan menerima atau siap untuk menerima apa saja yang ada. Jadi secara tidak langsung mengatakan bahwa apapun yang akan disampaikan di persidangan dirinya juga akan menerima dan akan mengikuti setiap prosesnya. Nah kemudian dari penasehat hukum Syahrul Yassinimu tadi Jamaluddin Kodubun maksud kami sebagai penasehat hukum Syahrul Yassinimu mengatakan ada beberapa hal yang kemudian dilihat ini akan dibacakan nanti dalam nota keberatan. Seperti misalnya dari poin uang ataupun juga total gratifikasi yang diterima oleh Syahrul Yassinimu. Awalnya memang dikatakan ada 13 miliar rupiah yang disebut diterima oleh Syahrul Yassinimu. Kemudian dalam persidangan ini berubah menjadi 44 miliar rupiah. Nah tadi dikatakan bahwa jabaran-jabaran atau detail detail rincian yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya dikatakan ini dicampur adukan. Jadi memang ada beberapa hal yang seperti misalnya dilihat oleh penasehat hukum maupun juga Syahrul Yassinimu ini adalah operasional dari Kementerian Pertanian namun dimasukkan ke dalam keperluan pribadi dari Syahrul Yassinimu. Itulah yang kemudian membangkak angkanya dari 13 miliar menjadi 44 miliar. Nah ini yang kemudian nanti akan dibacakan dan juga ditunjukkan terkait dengan poin-poin tersebut yang dirasa ini tidak sesuai. Lalu kemudian juga tadi dalam persidangan yang diajukan oleh penasehat hukum adalah penangguhan penahanan dari Syahrul Yassinimu Juno dan juga saudara. Dikatakan bahwa Syahrul Yassinimu ini dalam keadaan tidak sehat padahal tadi sebelum persidangan mulai kami sempat menanyakan bagaimana kondisinya dikatakan siap dan juga sehat untuk mendengarkan dakwaan pada hari ini. Nah kemudian tadi dalam persidangan atau usai persidangan penasehat hukum ini menyampaikan bahwa meminta penangguhan penahanan terhadap Syahrul Yassinimu dikarenakan setiap minggunya dilakukan check up atau pengecekan kesehatan di RSPAD dan juga mengatakan bahwa dirinya ini sakit sehingga diminta untuk ditangguhkan penahannya untuk bisa mendapatkan udara segar. Nah ini yang kemudian nanti akan dipertimbangkan oleh Hakim Ketua Juro dan juga saudara itu yang akan disampaikan oleh Hakim Ketua nanti pada saat persidangan berikutnya. Nah itu setidaknya poin-poin dakwaan yang ada juga permohonan yang diajukan atau dibacakan dalam persidangan pada hari ini. Juno. Baik kita nantikan bagaimana proses persidangan terkait dengan kasus dugaan gratifikasi dan juga pemerasan yang dengan terdakwa. Mantan-mentan Syahrul Yassinimu. Terima kasih Jurnalis Kompasivi Triksi Valencia dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Jakarta.